menjir luka semua jatuh cok luka baru aja jatuh kepleset semua sakit lagi kebelah dan kena batas apes apes penjatuh dari motor tapi jatuh kepleset Oke jadi hari ini kita mau ke bengkel terus ganti ganti Oli ke bengkel ganti oleh karena ini motornya berberes andrean sama gua di andrean sekitar dua mingguan dua minggu lebih jadi selama dua minggu enggak gua geber sama sekali karena trauma kemarin sehernya baret dua kali jadi Allah jadi ya udah sama gua di andrean dulu dua minggu nyari aman lah dan sekarang gue mau ganti lagi olinya baru ya biar aman aja sih nyari aman pokoknya tapi sebelumnya kita sisi dulu motornya nih karena ini ya beginilah tampilannya burut kotor sekali cuh tuh soalnya Bandung lagi musim hujan hujan terus sebenarnya rada sayang sih cuma ini panas tapi Hai takutnya jam 24 jam 12 kata sati hujan cuma ya nggak papa demi konten kita cuci aja biar bersih ya kan sama ini ini ada pemandangan jelek sama gue dikis sama saya dikasih selotip cuh lakben kertas soalnya personalnya kalau karena sepatu ngerusak tuh ada sih karetnya cuma kemarin dipasang susah karena personalnya gede kan sekarang kita cuci motor dulu baru kita ke bengkel ganti olinya kita pakai biru ini karena biru ini harus dipakai teruskan kemarin masa andrean yang merah juga yang gas gas juga lagi dibongkar kemarin di apa ya kalau dibilang di service lah service besar mesinnya tapi nggak sampai turun mesin sih cuma bongkar boring headnya doang nanti kita lihat di sana motornya timing drum band ya enaknya suaranya di Trent 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 Kita cuci biasa di Hegar Tapi lihat dulu Hegar rame enggak Kalau rame kita nyari agak sepi Sebenarnya ini motor belum 100% selesai sih Belum 100% beres Karena masih perlu ganti pair clap lagi Biar apa ya Pokoknya pengen ganti pair clap yang lebih bagus Karena biar lebih awet Bukan lebih awet sih Biar lebih bisa digeber di RPM tinggi Terus pengen ganti knock and ask juga Knock and ask pengen ganti BRT yang tipe R2 Paling tingginya Karena untuk sekarang ini knock and asknya Pakai standar tapi standar NMAX Bukan standarnya WR Pakai standar NMAX lama Karena kemarin kelihatin profil knock and asknya Kayaknya lebih bagus yang NMAX lama Dia lebih apa ya Bawah sama atasnya lebih galak lah Dan ternyata bener cok Pas nyobain knock and ask standar NMAX lama Bawahnya lebih enak gitu Bawah sama atas Coba nanti pengen cobain lagi BRT yang Tipe R2 Yang paling tingginya Nanti kalau udah Ready knock and asknya baru kita kontenin lah Kita ganti Sepi kan Wow lumayan rame cok Masih 3 motor lagi kita cari yang Agak sepi lah Biar gak kesiangan Oke Jadi ini udah bersih motor Udah biar dicuci Dan Alhamdulillah panas Tadi mendung soalnya Ya bersyukur Jadi kita ganti olinya dulu Ini olinya gue pake top 1 evolution mc 10 40 udah 100% full sintetik Kita ganti olinya karena ini baru beresan layer Biar bisa digeber-geber ya kan Dan sedikit info buat kalian mungkin Bang Kan banyak yang nanyain tuh bang Waktu pergantian oli tuh kapan sih bagus ya Ya kalau kata gue mah Tergantung pemakaian juga sih Terus tergantung kondisi mesin juga kan Kalau mesin standar tuh kalau gak salah Sekitar 1000 atau 2000 km gitu Pergantian oli Kalau gue mah Gak pake patokan kayak gitu Gue pake patokannya Tergantung pemakaian Misalnya gue pake tiap hari jalan-jalan jauh Ya 2 mingguan gue ganti gitu Cuma karena Ini mesin gue udah gak standar juga Kondisinya jadi ya Otomatis Harus lebih rutin ganti olinya Kayak misalnya Dari misalnya ya Ketungan kilometer 2000 km standar ya Mungkin gantinya per 1000 km gitu Karena kondisi mesinnya udah gak standar kan Terus kan kalau Mesin panas juga itu kan Mesin apa Kalau kondisi mesin panas itu kan Biasa Oli juga dia nguap Cuma kan nguapnya gak terlalu banyak gitu Makanya kan banyak kasus yang Motor yang gak pernah diganti-ganti Olinya akhirnya olinya habis ya Karena itu Kondisi mesin panas Mesin apa Oli nguap Nguap-nguap terus Gak diganti-ganti Olinya akhirnya habis gitu Jadi ya Ada 2 faktor juga sih Kalau oli habis tuh Satu karena penguapan Pas mesin panas Sama 2 Karena Ada kebocoran gitu Di bagian mesin Jadi olinya ngetes terus Akhirnya habis Oke Dan mungkin kalau buat kalian yang pengen Gampangnya sih Bisa dilihat dari speedometer sih Nih Nih kalian bisa setting Bagian Mana ya Trip Trip 1 Trip 2 Nah ini Eh mana sih Kalian bisa pakai yang trip 1 Atau trip Sampai trip 3 lah Kalau gak salah Itu kalian bisa setting Jadi misalnya Kalau misalnya Baru ganti oli Disettingkan 0 lagi Tripnya Terus nanti Yaudah tinggal kita Hitung aja Nanti udah berapa kilometer Kita pakai disini Misalnya udah 1000 Atau 2000 km Ya itu berarti Udah waktu ganti Waktunya ganti oli Karena ya Untuk WR ini Gak ada fitur Buat pengingatnya Pengingat ganti oli Kayak NMAX Kalau NMAX mah ada NMAX di speedometer Dia ada pengingat ganti olinya Jadi kalau misalnya Udah waktunya ganti oli Nanti Ada indikator oil Di speedometer Dia kedap-kedip Nah itu udah waktunya ganti oli Kalau NMAX Kalau WR gak ada Nah oke Jadi sekarang Kita ganti dulu olinya Nanti kita lanjut lagi Pas gantinya Kita kasih sinematik-sinematik Dikit lah ya kan Oke langsung aja Kita ganti olinya I got all this potential It's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being judgmental Because you're trying things And they just want you to settle And do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning Make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money Make sure you don't spend it too soon Fuck that I'll do what I wanna do I got a different path from everyone And that includes you Who were you to tell me how to live life And these times it feels like nobody's right Yeah So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense Untuk perawatan mesin Gue percayakan pada Top 1 Evolution MC Yang dibuat dengan berbahan dasar 100% full sintetik Yang pastinya akan membuat oli Top 1 Evolution MC ini Usia pakaiannya menjadi jauh lebih lama Dan juga akan menjaga kebersihan mesin Dari kotoran sehingga tidak akan menimbulkan kerak berlebih pada mesin Top 1 Evolution MC ini juga sudah dibekali dengan ester fortified Yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan respon sempurna Sejak awal mesin dihidupkan Selain berbahan dasar 100% full sintetik Dan dilengkapi dengan teknologi ester fortified Top 1 Evolution MC ini juga memiliki keunggulan yaitu extra power Dimana aditif extra power ini mampu memberikan perlindungan maksimum Pada mesin sepeda motor dalam menghadapi tingkat tekanan yang tinggi Udah beres ganti olinya Enggak baik kemarin 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 mak kadang 3000 kadang turun pisang sampai 1900 Gara-gara busi kayaknya kemarin Perek beli busi baru dulu Perk lapnya berarti kasih limit berapa? 10 11 12 Saat udah 11 si? Jadi di novain terdekit Sen rise okay? Tadi HP orang aquellos 12 Ini akan 11 kan dia bakal Kok bikin 11 ini בא Hai 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 Renggup di Cokadi kan beli busila berat dosa ya motor dan lah kebalik day arah share 180 biar serasi sama ecu eh yuk yui berat dosa motor hai 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 oke udah beres ganti oli sekarang kita ke ini dulu mau beli ece beli busi beli busi iridium merek arah share biar serasi akan sama ecunya eceunya arah share businya juga arah share hai hai uh uh gerah cukup tapi nggak apa-apa cuacanya lagi agak bagus cerah tadi beres cuci langsung hujan aja sempat rada kecewa juga baru keluar cuci motor motor belum kering udah gerimis tapi alhamdulillah langsung panas ini seneng lah itu ini settingannya keiritan ini karena karena kemarin abis pake noken custom diganti noken standard eceunya belum di setting lagi eh keborosan keiritan ini magnetnya udah pake paling enteng ini mah kemarin diganti lagi jadi pake magnet vision new dia lebih kecil lebih enteng lagi coba makanya kalo digeber tuh enak digeber tuh enak suara tuh enteng naik RPMnya lebih cepet naik turunnya yah langganan macet cuma suara karakter suara kenal potnya jadi jadi beda sekarang mah kalo mau dibilang sangar lebih sangar karakter kenal pot yang kemarin suaranya lebih sangar suara yang kemarin lah pokoknya pas pake noken yang custom kan sekarang udah diganti nokennya pake standar punya nmax nmax lama makanya karakter suaranya gak terlalu galak kalo yang kemarin mah galak pisan anjir digeber tuh jadi suara kenal potnya emang suara-suara apa ya bukan dari kenal pot suara kayak emang dari noken gitu dari karakter noken asnya jadi ke kenal potnya ngaruh suaranya wuhh oke udah dicuci udah ganti oli ganteng lagi di motor tadi mah kayak bukan motor ya kayak abis turun dari sawah gitu kotornya minta ampun makanya kemarin gak sanmori gak nr males gitu hujan terus motor kotor kayak gak enak kayak mas sanmori motor kotor ya kan jadi yah udah lah gak usah sanmori dulu seminggu ini oke jadi mungkin cukup untuk sampai disini aja untuk video hari ini kita mau belanja dulu belanja busi buat diri beli busi redium di daerah gua bantu mau belanja pake online tapi sayang ongkirnya pake gosen Rp 50.000 co lumayan bisa beli apa sel vpower Rp 50.000 iya kan soalnya saya sekarang pake sel karena kayak kerasa lebih irit aja ketimbang Pertamax atau Pertamax turbo gak tau ya itu mah kayak menurut saya maksudnya karena pake Pertamax kayak lebih waros gitu pas pake sel kok agak irit jadi yah yaudah isi sel aja oke jadi ditunggu aja nanti video video selanjutnya lapar mau makan dulu juga see you next video temanjutnya ke-